Baik, kita mulai. Jadi ini pertemuan kelima ya teman-teman. Nanti sih saya sudah siapin tujuh slide sebenarnya ya. Jadi ini nanti saya agak cepat aja biar slide kelima, ke enam, ke tujuh bisa saya tampilkan di sini semua. Teman-teman semua mungkin nanti bisa mencernaknya. Syukur-syukur. Nanti kalau yang belum bisa hadir ya nanti bisa lihat di rekaman YouTube saya. Kalau mau ada pertanyaan juga silahkan. Apa yang bisa kita diskusikan terutama tentang ilmu negara yang kita sudah jalani selama empat periode, empat kali, empat periode. Empat pertemuan ya. Dan itu kalau teman-teman ikuti ya. Di situ banyak sekali ya teori-teori yang sudah kita pelajari ya. Mulai dari ya apa namanya teori-teori kenegaraan ya. Tentang terjadinya negara ya. Fase-fasenya tujuan negara ya. Nah ini kita akan bahas sekarang tentang tipe-tipe negara ya. Karena ilmu negara ini akan membahas tipe-tipe negara dengan cara yang berbeda gitu ya. Dengan mungkin yang kita pelajari sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya kita mengenal tipe-tipe negara itu ya hanya sepintas lalu. Artinya kita mungkin mengenalinya dari segi bentuknya saja ya. Atau dari segi namanya. Tapi di ilmu negara ini kita akan bahas lebih mendalam ya. Dari segi prakteknya. Siapa nih kanpos? Dari segi hubungan antar lembaganya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi itu yang akan kita bahas teman-teman. Nah jadi ini penting sekali ya. Tentang tipe negara ditinjau dari segi hukum. Dari sisi hukum. Dan ini akan kita sandingkan nanti dengan kondisi real gitu ya. Kondisi real yang akan ada di suatu negara ya. Tipe negara yang ditinjau dari sisi-sisi hukum di sini tidak membahas tentang satu atau apa namanya satu nama negara tertentu ya. Satu negara tertentu ya. Tapi ini bersifat universal ya. Bersifat universal. Yang pertama yang perlu teman-teman pahami itu ya dalam khasana ilmu kenegaraan yang harus kita pahami memang negara itu dibagi menjadi beberapa tipe atau beberapa jenis ya. Salah satu teknis ya. Metodologi cara penggolongannya ya. Pengklasifikasian jenis-jenis tipe-tipe negara itu di sini kita lihat ya. Di sini dengan melihat ini dia. Hubungan antara penguasa dan rakyat. Nah di sini kita fokus ya. bagaimana ilmu negara melihat hubungan penguasa dengan rakyat di dalam suatu negara ya kemudian mengklasifikasikannya menjadi tipe-tipe negara tertentu. Nah yang pertama kali. Nah ini mungkin yang sedikit. Agak-agak apa namanya cukup ini sekarang ya teman-teman kaitannya dengan apa namanya situasi bernegara kita tipe negara polisi ya. Polizi ya. Polizi ya. Nah jadi memang ini ada ya. Tipe negara ini disebut juga sebagai ya teman-teman nanti ingat-ingat tipe ya penjaga malam. Jadi penjaga malam ya. Ronda malam lah gitu. Penjaga malam ya. Tipe negara ini ya ini dalam ilmu negara ini ya. Ini bukan saya ngarang-arang ya. Jadi hanya menjaga tata tertip saja ya. Hanya menjaga tata tata tertip saja. Tipe negara ini ada gitu ya. Dan ini tercatat di dalam ilmu-ilmu negara ini. Apa yang dimasuk tipe negara polisi atau negara polizei state atau negara penjaga ya negara penjaga malam ini ya. Ya. Atau bahasa apa namanya bahasa Jerman ini ya. Welfart Zoo. Welfart Zoo. Mencakup dua arti disini. Pertama dalam pengertian positif bestur ya. Penjaga penyelenggara negara ya. Positif ya. Bestur. Kemudian penyelenggara negara negatif. Artinya menolak bahaya yang mengancam keamanan. Jadi ini fokus ya. Fokus. Negara tipe ini adalah fokus kepada keamanan ya. Fokus kepada ancaman terhadap negara. Ini omong bisa bisa saja ya. Ada satu saat fase dimana negara kita mungkin ya atau negara lain ya. berada di dalam tipe negara ini mungkin karena memang pengaruh situasi dinamika hubungan antar negara atau hubungan internal sehingga fokus suatu negara hanya fokus kepada menjaga tata tertib saja. Dan ini dalam pasanah ilmu kenegaraan patut kita ingat patut kita catat ditibut dengan tipe negara polisi ya. Polisi ya. Polisi ya. Itu ya teman-teman ya. Nah kemudian tipe negara tersebut ya polisi tersebut pada suatu fase ya dapat berkembang ya atau kita temui di negara lain atau di negara kita juga bisa kita jumpai yaitu tipe negara hukum ya. Reichstadt ya. Reichstadt. Nah ini secara implisit secara eksplisit ya nyata-nyata dicantumkan ya kan di dalam Undang-Undang Dasar ya 45 ya tapi memang di bagian penjelasan ya di bagian penjelasan. Tapi kalau kita lihat di batang tubuhnya pun ya banyak ya yang memberikan apa namanya penjelasan ya ataupun pendegasan bahwa memang kita adalah negara hukum ya. Kita adalah negara hukum. Itu ya teman-teman ya. Nah kalau berbicara tentang Reichstadt ini teman-teman ya kita sebagai mahasiswa hukum yang sudah belajar ilmu negara kita tidak hanya bisa menyebutkan kata-kata Reichstadt negara hukum tapi kita bisa mengkelompokkannya lagi ya membaginya lagi ke dalam tiga jenis negara hukum yang berkembang ya di dalam literatur ilmu negara ya satu dua ada lagi satu lagi nih eh dua aja ya tiga ya nanti ya negara hukum liberal ada satu lagi nomor tiga disini negara hukum material ya kok gak nampak disini tipe ya negara hukum material ya yang ke yang ketiga ya jadi kalau yang pertama itu tadi negara hukum liberal jadi dia negara hukum juga ya tapi disini memang ya hubungan antara penguasa dengan rakyatnya ya disini kita lihat negara atau penguasa ya bertindak ya berstatus pasif ya artinya warga negara ya tunduk pada peraturan negara ya namun disini ya penguasa ya dalam bertindak juga sesuai dengan hukum ya tapi disini apa kaum liberal ya disini ada kaum liberal ya artinya pemikirannya bermazhab bermazhab liberal menghendaki agar antara ya satu antara apa penguasa ya dengan rakyat itu ya ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum ya serta persetujuan yang menguasai penguasa antara penguasa dan dikuasai jadi disini yang menjadi kata kuncinya disini ya bersifat pasif karena memang negara-negara liberal ini sangat mementingkan kebebasan individu ya sangat mementingkan kebebasan individu kemarin juga kita sudah pelajari ya kan bagaimana tipe-tipe ya teori-teori liberal ini ya termasuk juga apa namanya sisi positif dan negatifnya gitu ya dan jelas kita tidak negara kita tidak bermazhab ini ya negara hukum liberal ya karena ini memang berasal dari Eropa Barat ya dan tidak apa tidak cocok ataupun tidak Indonesia tentunya memiliki ya kearifan lokal apa filosofi ya pandangan bangsa Indonesia tersendiri ya yang tidak dapat serta-merta gitu ya ikut-ikutan ya sistem yang ada di luar Indonesia gitu ya jadi ini tipe negara hukum liberal ya menjunjung tinggi kebebasan individu nah berikutnya yang perlu teman-teman catat juga gitu ya di dalam tipe-tipe negara hukum ini ya di dalam tipe-tipe negara hukum ini ya ada ya yang namanya tipe negara hukum formil nah ini mungkin harus nanti bedakan dengan tipe negara hukum material ya sama-sama negara hukum tapi nanti ada negara hukum formil ada negara hukum material yang mana Indonesia nah itu perlu pendalaman lagi ya sebelum kita ya menyimpulkan yang mana Indonesia ya kita dalami dulu ya kita pelajari dulu pengertiannya tentunya ya kita pelajari dulu pengertiannya pertama ya negara hukum formil itu ya teman-teman yaitu negara hukum ya pertama dia mendapatkan pengesahan dari dari rakyat ya jelas disini ya menganut teori ke kedaulatan rakyat ya kemudian juga nah ini ya yang kata kuncinya disini tindakan penguasa memerlukan bentuk bentuk hukum tertentu ya harus didasarkan kepada undang-undang negara hukum formil ya maka disebut juga sebagai negara demokratis yang berlandaskan negara hukum nah nanti biar lebih jelasnya kita lihat dulu negara hukum material ya biar kita bisa membedakan ya antara negara hukum formil dengan negara hukum material masih di negara hukum formil ini ada pendapat dari seorang sarjana Denmark ya negara hukum formil itu minimal ya kriterianya hanya ada empat ini ya satu dua tiga empat yang pertama harus ada jaminan hak asasi HAM hak asasi manusia hak untuk hidup hak untuk bebas berusaha hak untuk mendapatkan kemerdekaan hak asasi yang kita juga sudah jamin di dalam undang-undang dasar 1945 asal 28 misal 28 teman-teman harus punya itu ya buku undang-undang ini dia undang-undang dasar 1945 walaupun top copy-nya sih sudah banyak ya tapi ya undang-undang dasar 45 ya terutama yang di amandemen yang terakhir itu sudah nyata-nyata ya memberikan jaminan hak asasi manusia ya kepada ya seluruh warga warga negara Indonesia ya yaitu berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya ya itu yang kemudian juga ada hak asasi yang lain ya melanjutkan keturunan ya bebas dari diskriminasi ya bebas dari kekerasan ya kemudian juga ya macam-macam disini ya A, B, C, D sampai dengan terakhir huruf J ya huruf J kebebasan beragama juga disini dijamin ya teman-teman bisa baca di undang-undang dasar 1945 nah berikutnya salah satu ciri dari negara hukum ya reks-reksat ya negara hukum formil teman-teman perlu pahami ya yaitu adanya pemisahan kekuasaan ya adanya apa pemisahan kekuasaan nah ini nanti juga kita akan bahas lebih mendalam ya teman-teman ya yang disebut dengan trias politika ya trias politika siapa pencetusnya ya bagaimana dinamika ataupun apa namanya perbedaan perbedaan ya dinamika perbedaan antara teori-teori trias politika yang dikeluarkan oleh John Locke ya yang dikeluarkan oleh Montesquieu ya termasuk nanti oleh Immanuel Kant ya jadi masing-masing ada variasinya ya nanti akan kita bahas tapi yang perlu dipahami disini suatu negara dikatakan sebagai negara hukum dalam arti formil ya dalam arti formil itu ada pembagian atau pemisahan kekuasaan berikutnya ya didasarkan pada undang-undang ya disini menganut asas legalitas ya didasarkan kepada undang-undang atau menganut asas legalitas ya asas legalitas ya di dalam tindakan ya perbuatan ya pemerintah ya negara aparatur negara harus didasarkan kepada undang-undang yang terakhir ini ya yang paling penting dan Indonesia juga sudah ada ya secara formil sudah ada ya yang disebut dengan peradilan administrasi apa itu peradilan administrasi ya yaitu ya nanti kita kalau lihat di slide yang lain nanti ada ya disebut dengan forum ya forum Previligiantum memang banyak bahasa-bahasa asing di ilmu hukum ini tapi bahasa asing itu sebenarnya ya di satu sisi ya apa memberikan efek menakutkan gitu ya efek menakutkan buat siapa buat yang mendengar ya kalau kita keluar bahasa-bahasa ini orang kaget gitu ya wah ini sarjana dari mana nih ya forum Previliantum Previliantum ya saya juga lupa apa bener apa nanti dicek lagi ya Previligiantum intinya ini ya forum Previligiantum ini ya atau peradilan adalah merupakan forum atau sarana gitu ya untuk bisa ya mengadili ya mengadili ataupun menghadapkan ya membawa ya para aparatur negara pejabat ya untuk bisa diadili mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sehingga disini konsepnya adalah equality before before the law kesamaan ya kesamaan apa namanya perlakuan ya semua orang ya di depan hukum sehingga muncul yang namanya peradilan administrasi peradilan administrasi ini ya di Indonesia misalnya adalah peradilan tata usaha ya tata usaha negara atau peratun ya peratun ada tiga ya peratun peradilan tata usaha negara kemudian peradilan tinggi tata usaha negara yang nanti juga akan bermuara di makamah agung yang tugasnya adalah ya menguji ya menguji sah atau tidaknya suatu perbuatan ya perbuatan tindakan ya dari negara aparatur negara ya kan itu diuji di peradilan administrasi ya itu kalau di bidang hukum administrasi tapi ini tidak terbatas ini ya yang dalam pengertian negara hukum formil ini tidak sebatas peradilan tun saja tapi nanti banyak ya termasuk juga tentunya peradilan HAM ya peradilan tipikor yang dimana disitu para pelaksanaan negara bisa dituntut bisa di dipertanggungjawabkan di muka hukum di muka peradilan ya dalam suatu peradilan itu merupakan ciri ya dari negara hukum formil menurut siapa menurut stahol ya yang teman-teman perlu pahami ya nah sekarang masuk ke yang tiga ini ya tipe negara hukum material ini akan jelas nanti bedanya ada material ada formil formil itu sangat mengandalkan asas legalitas ya teman-teman ya sangat mengandalkan asas sangat menekankan ya memfokuskan pada asas legalitas ya beda dengan hukum material ya tipe negara hukum material yang perlu teman-teman catat dan tipe negara hukum material ini memang sekarang banyak dibahas gitu ya termasuk di apa namanya dikembangkan gitu ya karena disini negara hukum material ini ya dianggap sebagai perkembangan ya lebih lanjut dari negara hukum formil jadi merupakan bentuk yang lebih maju gitu ya bentuk yang lebih berkembang gitu ya dari negara hukum formil mengapa disini kita lihat ya kalau pada negara hukum formil disini mengandalkan asas legalitas berlaku hanya harus berlaku asas legalitas maka dalam negara hukum material disini memang tidak lagi mengandalkan asas legalitas disini tindakan dari penguasa pelaksanaan negara aparat pemerintah pemimpin dalam hal mendesak negara demi kepentingan negara demi kepentingan warga negaranya dibenarkan untuk menyimpang dari undang-undang ini disebut dengan asas O oportunitas jadi dalam khasana ilmu negara yang kita mengenal namanya asas oportunitas sekarang pertanyaannya apakah Indonesia menganut ini ini harus kita dalami secara bahasan yang tidak mudah untuk dijawab karena secara teoritis terkadang tidak mudah secara praktik tidak mudah tidak seperti yang dinyatakan di dalam segi teori asas oportunitas untuk menyimpang dari undang-undang untuk menyimpang dari hukum demi tujuannya ini tujuannya apa tujuannya untuk kepentingan negara atau kepentingan rakyat yang penting teman-teman tahu dulu ada yang namanya asas oportunitas tapi tentunya ini akan di uji nanti asas oportunitas ini pasti akan di uji di uji di mana tadi forum forum tadi prefiligian itu benar enggak bentar bahasa-bahasa asing apa juga forum intinya adalah forum yang menghadapkan para pejabat di dalam proses peradilan karena nanti akan di uji apakah benar ini asas oportunitas yang semata-mata untuk kemaju untuk kepentingan negara untuk kepentingan rakyat jangan-jangan ada udang di balik batunya nah itu yang kemudian akhirnya akan ber dampak negatif buat negara maupun nanti buat si pengambil kebijakan itu sebenarnya ada di slide yang nomor sebelumnya sebenarnya udah kita udah ya udah dibahas forum itu jadi itu merupakan ciri dari rule of law ciri juga daripada rule of law yaitu negara dipimpin oleh hukum dimana menjadikan negara itu menjadikan negara itu sebagai menjadikan hukum itu sebagai panglima gitu ya supremacy of supremacy of law ya teman-teman jadi kita kembali ke sini tadi asas oportunitas ya harus diingat ya itu merupakan ciri dari negara hukum material ya teman-teman ya nah kemudian kita akan sampai di pembahasan tentang tipe negara kemakmuran jadi tadi kita sudah membahas tentang negara hukum negara hukum itu ada dua negara hukum formil dan negara hukum material ya kemudian ada lagi yang disebut dengan tipe negara kemakmuran memang banyak ya istilah-istilah ini ya nah tipe negara kemakmuran ya atau negara apa wolf wolf vartstadt ya welfare state ya welfare state sebut juga welfare state ya welfare state ya welfare state ya adalah negara yang mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat ya nah ini merupakan tipe negara ideal yang dicita-citakan ini ya oleh apa para filosof ya para pemikir termasuk juga sebenarnya ya tipe negara kemakmuran yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat ini ya dimana negara ya sebagai alat ya negara itu sebagai alat untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyatnya ya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara ya jadi tugas negara itu semata-mata menyelenggarakan kemakmuran nah itu ya teman-teman ya nanti kita akan sampai ke pembahasan ya Indonesia itu sebenarnya menganut yang mana gitu ya nanti ada ya saya sampaikan tipe negara kesejahteraan inilah sebenarnya secara eksplisit gitu ya ada di dalam tujuan bernegara di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 nanti kita akan masuk kepada bahasan tentang tujuan negara ya kemarin sih sebenarnya udah ya udah kita bahas sedikit-sedikit ya tapi nanti akan masuk ada di slide ini ya jadi itu ya tipe-tipe negara ya teman-teman ya minimal kita tahu ada tiga tipe ya yaitu tipe negara polisi tipe negara hukum ya yang ketiga tipe negara ke kemakmuran ya tipe negara hukum bagi dua lagi hukum formil dan hukum material ya ada juga tipe negara hukum liberal jadi memang tipe-tipe ini mungkin teman-teman minimal harus kuasai gitu ya nah kemudian ya kembali kita refresh ya kita ingat-ingat tentang teori timbulnya negara jadi teori timbulnya negara ini ya nanti akan kembali ya tujuannya kenapa sih kita mempelajari teori-teori seperti ini ya kita akan menyandingkan tentunya ya akan menyandingkan kita akan membandingkan ya dengan realita yang ada di suatu negara ya terutama ya negara kita dan memang itu kesimpulannya tidak bisa langsung ya tapi memang harus butuh pendalaman ya tapi minimal kita tahu dulu teorinya ya teori yang pertama ya timbulnya negara ya ya ini di apa diambil gitu ya dari peristiwa sejarah ya dari kajian historis ya dari kajian historis ya itu kenyataan ya kenyataan yang timbul ya dari munculnya negara-negara ya di belahan dunia gitu ya kita akan kelompokkan ya nanti dalam beberapa teori ya ada tiga teori ya ada tiga teori ya yang nanti teori yang ketiga ini bisa dibagi lagi dalam beberapa variasi nah teori yang pertama ya teman-teman kemarin mungkin sudah sempat dengar juga dari saya yaitu teori ketuhanan ya memang ini pelajaran limu negara ini sedikit mengulang-mengulang terus ya karena memang ini sangat penting sekali ya memang beberapa materi ya sepertinya diulang-ulang ya tujuannya agar lebih paham gitu ya agar kita lebih paham lebih membekas ya karena memang ini ilmu yang sangat fundamental sekali ya di dalam kita nanti melanjutkan kuliah hukum ya sebelum nanti masuk ke ya ilmu-ilmu hukum yang lebih praktis ya yang lebih detail ya dan lebih apa namanya bersifat applicable ya tapi sebelum itu tentunya kita harus memahami dulu teori-teori kenegaraan ya atau ilmu-ilmu negara nah kembali disini ada teori timbulnya negara ya teman-teman ya pertama teori ketuhanan ya ini secara sejarah ya berdasarkan catatan sejarah ya ada ya yang namanya teori ketuhanan atau disebut juga kemarin apa namanya teokrasi ya teokrasi teokrasi ini menyatakan bahwa timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan ya segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankan memperkenankan nah kalau kita perhatikan ya negara Indonesia disini dikatakan bahwa ya kalimat berikut menunjukkan ke arah teori ini yaitu atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa ya by the grace of of God jadi kalau kita perhatikan negara kita pun sebenarnya tidak sepenuhnya lepas dari teori teokrasi ya karena kita paham kita tahu ya bahwa di dalam pembukaan ya udah-udah 1945 ya salah satu ya Alinia menyatakan ya atas berkat rahmat ya Allah yang Maha Kuasa ya ya kan dibukakanlah pintu ke kemerdekaan artinya memang kita tidak bisa menafikan ya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan ya dan salah satu ya apa namanya asas ya atau teori ya ataupun semangat ya pandangan ya pandangan hidup ya filosofis yang mendasari ya kan simbolnya negara ini juga salah satunya asas ke ketuhanan teori ke ketuhanan makanya juga di adakan di undang-undang apa di Pancasila ya kan silah pertamanya ketuhanan yang Maha Esa jadi memang ini harus kita akui yang kedua ya selain teori ketuhanan timbulnya negara ya yang perlu kita pahami dan ini menjadi suatu perkembangan yang sebenarnya cukup signifikan gitu ya di dalam sejarah timbulnya negara yaitu teori perjanjian ya kalau kita lihat memang dalam sejarahnya teori perjanjian ini sebenarnya ya merupakan sebuah reaksi perlawanan terhadap teori ketuhanan yang dilakukan secara menyimpang gitu ya ini teman-teman yang perlu pahami ya mengapa ya karena di awal-awal ya terbentuknya negara dengan menggunakan teori ketuhanan ini banyak terjadi penyimpangan penyimpangannya dimana dengan mengatasnamakan Tuhan mengatasnamakan negara eh mengatasnamakan apa agama ya Tuhan ya maka para penguasa ya tutama raja-raja ya pada saat itu ya mereka memaksakan ya keinginannya ya bersikap lalim ya bersikap diktator ya diktator absolut ya dengan menggunakan teori ketuhanan sehingga timbulah revolusi timbulah pemberontakan ya timbulah perlawanan sehingga memunculkan ya teori perjanjian teori perjanjian ini kalau kita lihat disini ya memang disini ya berorientasi kepada ya kemerdekaan ya negara itu timbul karena perjanjian ya antara orang ya yang tadinya hidup bebas merdeka terlepas satu sama lain dan perikatan negara perjanjian ini diadakan supaya kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin ya supaya orang yang satu ya tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain ya ya sebentar ya ada ini tam ah nih apa tolong dong sebentar ya ini kalau ngajar di rumah gini ini que perjanjian Ya. Ya. Ya, ya. Kususus. Kususus. Sorry tadi, gangguan. Mana tadi? Hilang dia. Bentar ya. Coba di ini sih. Bentar ya, teman-teman ya. Kita masuk ke... Tadi sampai di... Tipe-tipe negara ya. Sorry, sorry. Tipe-tipe negara ya. Tadi sejarah mengapa timbul teori perjanjian? Karena adanya penentangan. Penentangan salah satunya perlawanan terhadap teori yang pertama. Tadi asasnya homo homini lupus, menurut Hobbes. Orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang lain. Sehingga dibentuk negara ya, berdasarkan prinsip ya, perjanjian ya, masyarakat, atau disebut juga ya, apa, do kontrak sosial ya. Kontrak sosial ini ya. Kontrak sosial ya. Menurut ajaran Russo ya. Dapat pula, kita lihat juga contohnya ya, memang ini agak, apa namanya, berbeda dengan, bukan agak berbeda ya, ini contoh yang lebih spesifik ya. Misalnya perjanjian antara pemerintah dengan negara penjajah. Ini juga masuk ke dalam ya, definisi teori perjanjian ya. Perjanjian antara pemerintah dengan negara penjajah, dengan rakyat ya, daerah, jajahannya pada saat timbulnya kemerdekaan. Misalnya kemerdekaan Filipina, Filipin ya, pada tahun 1946, dan kemerdekaan India pada 1947, itu juga dapat menjadi contoh teori perjanjian ya. Nah, kemudian ya, untuk terbentuknya negara ini ya, teman-teman, teori yang banyak ya, berkembang ya, dan juga merupakan praktek yang timbul di era-era kolonialisasi ya, itu adalah teori penaklukan ya, teori penaklukan. Apa itu teori penaklukan? Ya itu timbul karena ya ada serombongan manusia yang menaklukan suatu daerah ya. Dan rombongan manusia menaklukan daerah atau rombongan manusia-manusia lain ya, kelompok lah ya. Agar daerah atau rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentukkan suatu organisasi yang berupa negara. Nah, selain dari teori penaklukan ini ya, atau variasi, turunan ya, kelanjutan dari teori penaklukan ini, ya kita lihat ya misalnya pemberontakan ya, juga dapat mengakibatkan munculnya negara. Misalnya adalah negara Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat negara Amerika Serikat sendiri ya, itu ya terjadi ya, karena adanya peristiwa pemberontakan. Pemberontakan terhadap siapa ya? Terhadap Inggris ya. Pada tahun 1776 ya, sampai 1783, revolusi Amerika ya. Kemudian dari teori penaklukan ya, bisa juga berkembang nanti kepada yang namanya fusi atau peleburan ya, di mana beberapa negara ya menjadi satu negara baru ya. Misalnya Jerman ya, kita tahu bersatu ya. Kemudian Jerman Barat ya, dengan Jerman Timur bersatu ya. Tahun 1971 ya, bukan 1818 nih, 1971 ya. Kemudian daerah yang belum ada rakyatnya ya, atau belum ada pemerintahnya. Belum ada rakyatnya ya, belum ada pemerintahannya. Ya diduduki ya, disini banyak kita lihat ya, misalnya Liberia, Australia ya kan. Itu memang datang disitu ya, penaklukan ya, karena disitu belum ada pemerintahannya. Ya minimal menurut anggapan si penakluk ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya definisi pemerintah pun tidak harus pemerintah formil gitu ya. Misalnya Australia ya pada saat itu sebenarnya sudah ada ya, suku-suku gitu kan, dengan para informal leadernya gitu ya. Tapi memang ini suatu teori ya yang dianggap ada ya pada saat itu, yaitu disebut dengan terra nullius. Jadi teman-teman bisa catat ini ya, terra nullius ya. Terra nullius itu tanah tak bertuan lah gitu ya. Jadi barang siapa cepat dia dapat gitu ya. Model-model apa namanya, matok-matok ya, orang-orang yang suka matok-matok tanah gitu ya. Jadi konsep itu sebenarnya dipakai juga ya, di dalam teori kenegaraan ya, dengan nama teori apa namanya, terra nullius ya. Terra nullius ya. Yang terakhir ya, melepaskan diri ya. Ada daerah yang melepaskan diri ya. Beda dengan pemberontakan ya, ini melepaskan diri ya dari yang tadinya menguasainya ya, atau kan menyatakan dirinya sebagai negara baru. Sebut juga dengan proklamasi ya. Misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 ya. Tidak teman-teman ya. Jadi ini munculnya teori negara ya, yang kita bisa catat, yang bisa kita pelajari ya dari peristiwa sejarah. Tadi ya ada teori apa tadi? Tuhan ya, teori perjanjian, dan juga teori penaklukan dengan berbagai variasinya. Sekarang tentang bentuk negara menurut teori modern. Nah ini ya, mengenai bentuk negara ini ya, ini merupakan hal yang cukup kompleks ya. Mengapa? Karena nanti ada perdebatan ya, nanti ada di slide-nya juga ya. Antara bentuk negara ya, dengan bentuk pemerintahan ya. Terutama nanti kalau kita memandang atau membagi negara itu ke dalam negara yang bersifat monarki atau negara yang bersifat republik ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya, sekarang kita lihat dulu dua jenis pembagian negara ya. Dua jenis, dua kelompok negara, dua tipe negara ya. Kalau tadi kan kita bahas tipe-tipe negara secara yuridis ya, secara hukum. Sekarang kita lihat dari bagaimana negara tersebut mengatur, membagi kewenangannya atau membagi kekuasaannya. Di sini kita minimal mendapatkan dua jenis atau dua tipe negara berdasarkan pembagian kekuasaannya. Yang pertama adalah negara kesatuan atau juga disebut unitarisme. Dan yang kedua adalah negara-negara serikat atau federasi ya. Nah negara kesatuan yang mana kita juga tahu Indonesia adalah negara kesatuan ya. Republik Indonesia berbentuk republik yang ada di dalam pasal 1, di ayat 1 Undang-Undang Indonesia 1945. Definisi daripada negara kesatuan ya berdasarkan ilmu negara ya, ialah negara yang merdeka ya dan berdaulat ya, dimana seluruh, dimana di seluruh negara tersebut yang berkuasa ya, hanyalah satu pemerintah ya, satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang mengatur seluruh urusan sampai di daerah ya. Nah variasi dari negara kesatuan ini ya minimal kita kenal ada dua ya. Pertama negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Ini pernah kita alabi ya di masa-masa sebelum masa otonomi daerah. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sekarang kita sudah menggunakan sistem desentralisasi, dimana kepala daerah kan dipilih secara langsung dan diberikan kesempatan, kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri atau otonomi ya. Dan tanggung jawabnya pun tidak secara langsung kepada pemerintah pusat maupun kepada level yang lebih tinggi di atasnya itu disebut dengan otonomi daerah. Nanti teman-teman otonomi daerah ini bisa pelajari lagi lebih lanjut tentunya di hukum tata negara ya. Hukum tata negara. Ini kita kenal aja dulu ya minimal tahu ada variasi ataupun penggolongan ya dari tipe negara kesatuan yang disebut dengan tipe negara sentralisasi yaitu negara yang diatur, diurus oleh pemerintah pusat sedangkan daerah-daerah itu tinggal melaksanakannya berbeda dengan negara kesatuan dengan tipe desentralisasi atau otonomi daerah. Nah kemudian yang kedua ya, kita juga mengenal tipe negara seterikat atau federal, federasi ya, yaitu negara yang beda dengan negara kesatuan. Negara federasi ini dilihat dari aspek pembentukannya, dia itu merupakan gabungan ya. Gabungan dari beberapa negara. Tadinya ada beberapa negara ya. Kemudian bergabung ya menjadi negara bagian dari satu negara serikat. Di sini yang perlu dicatat apa? Yang perlu dicatat adalah suatu negara, negara ini merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Negara-negara bagian itu awal mulanya negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Kemudian menggabungkan diri dalam suatu negara serikat. Negara yang tadinya berdiri sendiri dan sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada pemerintah federal. Lihat teman-teman ya. Nah di sini, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ada istilahnya adalah delegatif power. Jadi kekuasaan yang diserahkan kepada negara federal hanya kekuasaan yang bersifat limitatif. Yang diserahkan kepada negara serikat bersifat limitatif atau delegated power. Kekuatan asli, kekuasaan asli ada pada negara bagian. Negara bagian itu berhubungan langsung dengan rakyatnya. Jadi yang mengurusi rakyat, permasalahan dalam negeri, permasalahan pajak, ada yang negara bagian, ada juga pajak yang pusat. Biasanya ini kaitannya dengan masalah pembagian anggaran, masalah pendidikan, masalah kesehatan, kemudian juga masalah lainnya selain. Nanti yang khusus ditangani atau menjadi bidang tanggung jawab dari negara federal adalah biasanya urusan luar negeri, urusan pertahanan, urusan keuangan, ini merupakan bagian anggung jawab dari negara federal. Sedangkan sisanya lebihnya diurus oleh negara bagian. Tapi yang perlu dipahami di sini, yang membedakan dengan negara kesatuan tadi, kekuasaan asli ada pada negara bagian. Ada pada negara bagian. Bagaimana dengan Indonesia? Tadi sudah saya sampaikan. Secara eksplisit, di dalam Undang-Undang Indonesia 1945, dinyatakan pasal 1 ayat 1, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi jelas posisinya. Secara normatif, berdasarkan konstitusi, Undang-Undang Indonesia 1945, pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian kita juga harus paham, untuk menambah khasana pengetahuan kita tentang ilmu negara di belahan dunia. Kita harus tahu jenis-jenis negara yang lain. Misalnya adalah negara Dominion. Dominion ini khusus terdapat dalam lingkungan negara kerajaan Inggris. British Empire. Britania Raya. The Great Britain. Negara Dominion ini ialah negara yang tadinya daerah jajahan Inggris, yang telah merdeka dan berdaulat, yang mengakui Raja Inggris sebagai rajanya, sebagai lambang per kesatuan. Negara-negara Dominion ini tergabung dalam suatu gabungan yang bernama The British Commonwealth of Nations. Negara-negara persemakmuran. Negara-negara ini telah tinggal dalam lingkungan kerajaan Inggris karena adanya kepentingan bersama. Jadi itu persemakmuran, negara persemakmuran atau Commonwealth. Di sini kita lihat, teman-teman, kedudukannya negara Dominion, negara-negara ini mengurus politik dalam dan luar negeri sendiri dan bebas dari ikatan The British Commonwealth. Jadi memang di sini posisi sekarang negara-negara tersebut sudah tidak terikat sebenarnya. Tidak terikat secara politik, tidak juga terikat secara hukum, secara juridis dengan The British Commonwealth of Nations. Misalnya adalah Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, dan Malaysia. Itu ya, perlu teman-teman tahu. Jadi ini memang suatu bentuk penegaraan yang sampai sekarang masih ada. Fungsinya tadi apa? Dominion itu. Kalau kita lihat di sini, hanyalah sebagai sebuah lambang persatuan saja. Lambang persatuan. Lambang persatuan mereka. Karena adanya perasaan sesama, senasib, pernah berada di dalam jama-sama jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, tapi mereka juga mengakui Raja Inggris. Tapi ini hanya sebagai lambang persatuan saja. Tetap secara politik, urusan dalam dan luar negeri, mereka bebas sama sekali dari ikatan. Itu ya, teman-teman. Kemudian yang perlu kita tahu juga, di dalam khasanah sejarah ilmu kenegaraan, kita mengenal yang namanya negara protektorat. Apa itu negara protektorat? Di sini berasal dari kata to protect, artinya melindungi. Jadi negara protektorat itu adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain. Biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan, jadi masalah pertahanan, dari negara protektorat. Dengan persetujuan diserahkan kepada negara pelindung. Jadi dia menyerahkan urusan luar negerinya, menyerahkan pertahanan negaranya kepada negara lain, atau disebut suzerain. Suzerain, negara pelindung. Kalau negara yang dilindungi disebut negara protektorat. Negara protektorat itu biasanya, bukan subjek hukum internasional. Karena nanti secara hukum internasional yang diakui adalah negara pelindungnya. Tapi di dalam sejarah, kita lihat ada dua jenis negara protektorat. Pertama protektorat kolonial. Kalau protektorat kolonial ini, urusan hubungan luar negeri, pertahanan, bahkan sebagian urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Jadi memang negara pelindung itu sangat dominan sekali. Makanya disebut protektorat kolonial. Negara protektorat kolonial semacam itu negara yang tadi di bawah perlindungan atau di bawah kolonialisasi, dia bukan merupakan subjek hukum internasional. Karena yang dianggap sebagai subjek hukum internasionalnya, memiliki kewenangan di bidang hukum internasional, adalah negara pelindungnya, suzerainnya. Beda dengan protektorat internasional, di mana negara protektorat itu tetap menjadi subjek hukum internasional. Contohnya negara dengan protektorat internasional ini adalah Mesir dengan Turki. Maksudnya Mesir yang merupakan bagian dari protektorat Turki. Tapi ini peristiwa sebelumnya, sekarang kan sudah berpisah. Di tahun 1917, Turki itu pernah menjadi negara pelindung dari Mesir. Karena Turki yang bersama-sama dengan Inggris, pada tahun 1917 membebaskan Mesir dari penjajahan Perancis. Tapi kemudian kita tahu kan di sekitar tahun 1950, Turki akhirnya melepaskan diri, Mesir akhirnya melepaskan diri dari Turki, dan Mesir menjadi negara yang terpisah. Kemudian Zanzibar dengan Inggris tahun 1890. Albania dengan Itali tahun 1936. Ini contohnya dalam sejarah kita catat, ada yang namanya negara protektorat. Kemudian juga yang perlu kita tahu, ada yang namanya negara Uni. Uni ya. Uni. Uni ya, bukan Uni. Uni ya. Negara Uni adalah dua atau lebih negara yang masing-masing berdeka dan berdaulat, tapi dia mempunyai satu kepala negara yang sama. Negara Uni ini dibagi dua lagi, ada Uni Real dan ada Uni Personnel. Uni Real itu apabila juga mempunyai alat kelengkapan bersama. Jadi tidak hanya kepala negaranya saja yang sama, tapi alat-alat kelengkapannya juga sama. Maka dia disebut sebagai Uni Real. Apabila hanya kepala negara saja yang sama, kita berhadapan dengan yang dinamakan Uni Personnel. Misalnya Austria dengan Hongaria, ini merupakan Uni Real. Karena pada saat tahun ini, memiliki kepala negara dan alat-alat kelengkapan negara yang sama. Kemudian Uni Personnel misalnya antara Belanda dengan Luxemburg di tahun 1890. Kemudian menjadi pertanyaan apakah bentuk Uni antara Indonesia dengan Belanda dahulu. Ini menurut catatan khasanah ilmu negara yang kita pelajari, pada saat konferensi Meja Bundar KMB tahun 1949, terbentuk yang namanya Uni Indonesia Belanda, tapi itu bukan merupakan Uni Real, karena kepala negaranya maupun alat-alat kelengkapannya juga berbeda, dan juga bukan Uni Personnel. Jadi bukan Uni Real dan bukan Uni Personnel. Jadi kan Uni Personnel itu apabila hanya kepala negaranya saja yang sama. Kalau Uni Real, apabila kepala negara dan alat-alat kelengkapannya yang sama. Jadi Uni Indonesia Belanda itu tidak masuk ke dalam Uni Real maupun Uni Personnel. Tapi dia disebut dengan Uni Sui Generis. Jadi bersifat khusus, tidak masuk ke Uni Real, tidak masuk ke dalam Uni Personnel. Dibubarkan tanggal 21 April 1956. Itu di dalam segi sejarah perkembangan Indonesia, kita tahu, kita catat sekarang ada pefase di mana Indonesia pernah membentuk yang namanya Uni Indonesia Belanda. Kembali kita sekarang kepada aspek teori tentang kedaulatan negara. Ini juga nanti ada hubungannya dengan tadi teori terbentuknya negara. Jadi teori kedaulatan negara yang dimaksud dengan kedaulatan. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku di seluruh wilayah. Dan segenap rakyat dalam negara itu. Ini teman-teman yang harus pahami bahwa kedaulatan adalah kekuasaan penuh. Untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain. Sekarang pertanyaannya tentang kedaulatan negara ini. Dari manakah pemerintah memperoleh kedaulatan? Ini harus kita pahami. Nanti ada hubungan dengan teori yang tadi kita bahas, yaitu teori terbentuknya negara. Maka sama dengan teori kedaulatan negara, kita juga melihat di sini ada yang namanya teori kedaulatan Tuhan. Berasal dari tadi teori teokrasi. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan negara. Dan terakhir teori kedaulatan hukum. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan atau teokrasi. Kalau kita lihat di sini sama seperti tadi yang kita bahas. Ini berasal dari sebuah pandangan yang menyatakan bahwa sumber kedaulatan, sumber kekuasaan tertinggi adalah dari Tuhan. Dan teori ini disandarkan kepada pandangan bahwa dunia beserta segala isinya adalah hasil ciptaan Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan, demikian pula halnya dengan kedaulatan. Yang ada pada pemerintahan atau raja-raja yang memegang pemerintahan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintahan harus menggunakan kedaulatan yang diperoleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya ini, kita lihat di awal-awal mungkin, di era-era ketika pembentukan suatu negara, ini banyak teori ini berkembang dan menjadi fakta sejarah, jadi timbulnya negara-negara. Cuma, kemudian kita lihat memang tadi seperti yang saya sampaikan, pada perjalanannya di masa lampau, teori ini digunakan oleh raja-raja yang akhirnya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya menganggap dirinya, kelakuannya, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Misalnya dalam cerita wayang, ada raja yang menganggap dirinya sebagai penjelmaan Wisnu, atau menganggap sebagai anak Tuhan. Dan di masa-masa zaman lampau, memang teori ini juga dikembangkan juga, ada teori-teori filosof-filosof yang juga mengembangkan ini, yaitu Augustinus dan juga Thomas Aquinas. Cuma di sini kita lihat bahwa akhirnya teori ini mengalami degradasi, mengalami kemunduran, karena memang kita lihat bahwa tadi raja-raja tersebut bersifat lalim, kita lihat di sini. Jadi berkembang teori kedua, yaitu teori kedaulatan rakyat atau demokrasi, yang merupakan perlawanan daripada teori ketuhanan. Mengapa? Kita lihat di sini. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyat. Bukan dari Tuhan. Bukan juga dari raja. Jadi teori ini tidak sependapat dengan teori teokrasi, teori kedaulatan Tuhan. Dan mengemukakan kenyataan yang tidak sesuai. Jadi mereka sebenarnya bukannya sendak menentang Tuhan teori ini. Tapi memang melihat sebuah kenyataan bahwa teori kedaulatan Tuhan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Sehingga mereka mempertanyakan. Misalnya, raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur, baik hati, sesuai dengan kehendak Tuhan, namun kenyataannya raja-raja bertindak sonang-onang. Sonang-onang, berbohong, tidak jujur kehadap rakyat. Misalnya adalah raja Louis XIV di Perancis, yang mengeluarkan slogan apa? Le Etat Cesmoa. Negara adalah saya. Dia berlaku lalim, salah satunya dengan melakukan pemerintahan tirani, membebani pajaknya dengan pajak yang sangat tinggi. Tinggi sekali pajaknya, bahkan katanya sampai berapa itu ya, sampai seribu persen atau beberapa. Sangat tinggi sekali ya. Pajaknya itu sehingga rakyat menjerit, memberontak. Walaupun pada saat itu, apa namanya, kekuasaan raja sedang, dan juga kekuasaan raja pada saat itu akhirnya mendapatkan perlawanan. Nah, kemudian fakta kedua, mengapa teori kedaulatan Tuhan ini kemudian dipertentangkan, yaitu ketika, yaitu adanya sebuah pertanyaan, apabila kedaulatan raja itu berasal dari Tuhan, mengapa peperangan antar raja yang satu dengan raja yang lain dapat mengakibatkan kalahnya seorang raja? Raja ini kan dari Tuhan katanya, atau minimal tadi anak Tuhan. Kok kalau ada dua raja gimana ya? Raja yang satu berperang dengan raja yang lain, ini Tuhannya yang mana? Akhirnya ini menimbulkan sebuah pertanyaan, dan akhirnya mendorong keraguan-keraguan. Menimbulkan keraguan-keraguan kepada masyarakat, rakyat pada saat itu, dan mendorong timbulnya alam pikiran baru yang memberi tempat kepada pikiran manusia yang disebut dengan renaissance. renaissance, bangkitan lah ya. Alam pikiran baru ini dalam bidang kenegaraan melahirkan suatu paham baru, yaitu teori kedaulatan rakyat. Anda paham inilah yang merupakan reaksi, jadi paham kedaulatan rakyat ini reaksi, jawaban atas teori kedaulatan Tuhan, dan teori kedaulatan raja, yang kemudian menjelma dalam bentuk revolusi Perancis, yang merupakan produk di awal abad ke-19, yang merupakan paham kedaulatan rakyat atau perwakilan demokrasi. Muncul demokrasi, sejarahnya dari situ. Sekarang sudah lebih paham lagi, kemarin sering saya ulas juga. Siapa para tokoh-tokoh penganjurnya ini? Nanti tokoh ini akan sangat kita sering sebut-sebut, di dalam ilmu hukum, Rousseau, Montesquieu, dan juga John Locke. Tiga sarjana inilah, Montesquieu, John Locke, dan juga Rousseau ini, terkenal dengan ajaran tentang pemisahan kekuasaan. Selanjutnya disebut sebagai trias politika oleh Immanuel Kant. Berikutnya teori kedaulatan negara ini, berbeda dengan teori kedaulatan rakyat. Di sini memang mementingkan unsur negara. Nanti akan ada juga kaitannya dengan teori, dengan munculnya negara. Dari teori kedaulatan negara ini, biasanya nanti akan dianut oleh negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang bersifat, nanti kita lihat ya. Di slide berikutnya ada ya. Jadi ini teori kedaulatan negara ini, yang padahal dicatat di sini adalah dicetuskan oleh Paul Laban dan George Jelinek. Di sini mengatakan, kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya negara. Negara itulah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan hukum itu mengikat karena dikehendaki oleh negara. Jadi memang di sini fokusnya pada negara. Pada negara. Nah berikutnya, teori kedaulatan hukum atau supremacy of law, yang merupakan salah satu teori yang mengajarkan bahwa sumber kedaulatan, sumber kekuasaan, sumber kewenangan itu semuanya berasal dari hukum. Yaitu pemerintah, memperoleh kekuasaan bukan dari Tuhan, bukan juga dari raja, bukan juga dari negara, tetapi dari hukum. Yaitu ya teman-teman ya. Penganutnya adalah, penganjurnya adalah Hugo de Groot, Krab, Immanuel Kant, dan Leon Duguit. Akhirnya itu. Nah kemudian kita akan melangkah ke pembahasan berikutnya tentang teori pemisahan kekuasaan. Nah di sini yang perlu teman-teman pahami, jadi memang di Eropa Barat ketika itu, membagi tugas pemerintahan, membagi kekuasaan itu, ke dalam tiga jenis bidang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah pemisahan dari ketiga kekuasaan ini, sering kita ketemui di dalam berbagai sistem ketatanegaraan, di berbagai negara, tetapi pembagiannya, batas-batasnya tidak selalu sempurna. Karena kadang-kadang satu sama lain tidak benar-benar terpisah, bahkan saling mempengaruhi. Orang-orang yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara, yaitu John Locke dan Montesquieu. John Locke, seorang ahli tetanegara Inggris, adalah orang yang pertama kali dianggap membicarakan teori ini. Kita lihat teorinya John Locke. Nah menurut John Locke, ajarannya John Locke, di dalam bukunya Two Treaties on Civil Government tahun 1960, memisahkan ke dalam tiga jenis kekuasaan negara. Legislatif, eksekutif, legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan kekuasaan federatif, yaitu mengadakan perserikatan, aliansi, perjanjian dengan negara luar negeri. Dengan badan-badan di luar negeri. Jadi ini yang membedakan ya, kita lihat. Nah beda dengan Montesquieu ya, kalau kita lihat Montesquieu itu, ini belum saya edit ya, itu membaginya trias politika itu ke dalam tiga. Jadi bedanya, jadi kalau kita lihat ajarannya John Locke dengan Montesquieu itu nanti bedanya di sini ya, di kekuasaan federatif ya teman-teman ya. Di kekuasaan federatif. Di kekuasaan federatif ini, kalau Montesquieu tidak membaginya ke dalam salah satu jenis kekuasaan. Jadi kalau di Montesquieu itu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di John Locke kita tidak melihat yudikatif, tapi adanya di Montesquieu. Sedangkan kekuasaan federatif, yang merupakan kekuasaan untuk membuat perjanjian dengan negara lain, atau dapat kita katakan juga sebagai fungsi, fungsi diplomasi ya, fungsi diplomasi, ini menurut Montesquieu masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Masuk kekuasaan eksekutif. Sedangkan fungsi yudikatif, yang menurut Montesquieu itu berdiri sendiri, kalau menurut John Locke, fungsi yudikatif ini yang nomor tiga menurut Montesquieu, dia masuk ke dalam fungsi eksekutif. Jadi memang di situ letak perbedaannya, yang perlu teman-teman catat. Mengapa itu terjadi? Memang karena latar belakang, baik John Locke maupun Montesquieu itu berbeda. John Locke kita tahu tadi berasal dari Inggris, sedangkan Montesquieu dari Perancis, Inggris sendiri. Pada saat terjadi proses pembagian kekuasaan, seperti ini, memang masih memasukkan fungsi yudikatif peradilan, badan-badan peradilan itu ke dalam kekuasaan eksekutif, karena masih berada di bawah raja. Jadi kekuasaan yudikatif ini, hakim-hakim, juri-juri, para pemutus sengketa, itu masih di dalam ranah eksekutif. Pada saat John Locke ini mengeluarkan teori tentang trias politika. Saya kira itu ya, mengenai bentuk-bentuk negara. Nanti saya edit lagi nih, ini belum saya benerin, masih yang lama. Mungkin kita masih ada waktu sedikit ya. Masih ada waktu sedikit. Teman-teman ada yang nanya, silakan. Kalau ada yang menanya ya. Masalah negara ini ya. Mungkin saya mau masuk ke sini. Pertemuan ketujuh aja langsung. Kita udah tahu yang terakhir ya. Nah sekarang kita lihat tentang bentuk negara dan pemerintahan. Nah ini ya. Ini yang terakhir ya. Teman-teman bisa catat ini ya. Tadi kan kita udah lihat bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Sekarang kita lebih dalam lagi tentang monarki dan republik ya. Kalau tadi, apa tadi, tentang teori terbentuknya negara, kemudian pembagian kekuasaan, ada negara kesatuan, ada negara, apa tadi, negara federasi, kemudian juga bagaimana terbentuknya teori-teori terbentuk negara. Kita sekarang lihat dua jenis negara lagi yang menjadi fokus di dalam bahasan ilmu negara, yaitu tentang monarki dan republik ya, teman-teman. Dan ada dua tokoh besar yang membahas tentang monarki dan republik ini, yaitu Masiaveli dan Jelinek. Yang pertama, Masiaveli dalam bukunya Il Principe, menyatakan bahwa bentuk suatu negara hanya ada dua, jadi membagi dua, Masiaveli ini membagi dua, yaitu republik dan monarki. Ia mengartikan negara sebagai genus, sedangkan monarki dan republik sebagai spesies. Jadi kata last tattoo, kemudian kata last tattoo atau negara, baru digunakan pada abad ke-15. Menurut Masiaveli, orang Yunani menggunakan istilah polis dulu ya, karena bagi mereka negara itu seperti kota, sama dengan kota, yaitu negara kota, yang wilayahnya pun memang kecil, wilayah kota. Demikian pula lah istilah-istilah yang tersebut di bawah ini, Commonwealth, Reich, Imperium, lain, jadi memang tidak muncul istilah state, baru muncul di abad ke-15. kemudian kita lihat di sini yang dikemukakan oleh Jelinek, yang kita tahu Jelinek itu adalah bapak ilmu negara, mengeluarkan buku yang sangat fenomenal, yang menjadi landasan, menjadi referensi ilmu negara, yaitu Algemen Stad Lehre, ilmu negara umum, yang mengemukakan bentuk-bentuk negara sebagai bentuk pembagian yang pertama sekali, yaitu monarki dan republik. Jadi sama di sini ya, sama-sama menyatakan bentuk negara itu ada dua, yaitu monarki dan republik. Sama dengan teorinya, tadi siapa? Teorinya Mas Sivelia. Tapi perbedaannya kita lihat di sini ya, perbedaannya kita lihat di sini ya, perbedaan dalam kedua bentuk ini didasarkan atas perbedaan terjadinya, terjadinya apa? Pembentukan kemauan negara. Jadi kalau Jelinek, ini memang agak, ini sedikit ya, agak perlu pelan-pelan mencernaknya ya, agak sulit dicernakannya ini ya. Jadi kalau Jelinek itu yang membagi suatu negara itu, monarki atau republik, dengan cara melihat terjadinya, melihat terjadinya, atau pembentukan kemauan dari negara itu. Kita lihat dari monarki ya. Jadi kalau dikatakan monarki, menurut Jelinek itu, apabila cara terjadinya, cara terjadinya, pembentukan, kemauan, niat, kehendak suatu negara itu untuk terbentuk semata-mata secara psikologis atau secara alamiah, dalam jiwa atau badan seseorang, dan tampak sebagai kemauan seseorang atau individu. Jadi di sini, ini ada ini ya, nanti saya edit ya. Jadi di sini ada sebagai kemauan seseorang atau individu. Jadi melihat pada kuantitas gitu ya. Kalau inisiatif ataupun pendorong terjadinya suatu negara itu berasal dari individu, menurut Jelinek ini disebut dengan monarki. Nah beda dengan republik. Kalau republik ya, di mana pembentukannya negara itu secara yuridis dan dibuat secara sengaja menurut kemauan orang banyak. Nah kata kuncinya di sini ya. Kalau di sini individu, yaitu raja. Kalau di sini adalah orang banyak, yaitu masyarakat atau rakyat. Kemudian kemauan itu tampak sebagai kemauan suatu dewan atau suatu kelompok. Maka negaranya ini adalah republik. Nah itulah merupakan sejarah bagaimana paham dari Jelinek ini yang harus kita pahami membagi monarki dan republik itu tidak semata-mata dari namanya saja. Tapi juga dari bagaimana proses terbentuknya. Intinya kalau monarki atau kerajaan itu dari kalau itu dimulai terbentuknya itu dari seorang individu atau kelompok kecil atau individu dengan republik dari sekelompok orang banyak. Itu ya teman-teman. pendapat ini dikritik pendapatnya Jelinek ini dikritik oleh banyak sarjana karena kenapa ternyata Jelinek sendiri tidak konsisten dengan pendapatnya. Karena di sini dikatakan jika berpegang teguh pada prinsip pembagian Jelinek maka negara seperti Inggris Sweden Norwegia Denmark Netherlands Belgia harusnya dimasukkan ke dalam bentuk negara republik. Mengapa? Sebab terjadinya pembentukan kemauan negara-negara sebut di atas dilakukan oleh orang banyak oleh dewan. Ada dewan orang banyak membentuk negara-negara ini bukan oleh semata-mata satu orang individu raja atau penguasa. Sedangkan kenyataannya menurut hukum ini kritik terhadap pendapatnya Jelinek kenyataannya menurut hukum tata negara negara-negara tersebut Inggris Sweden dan lain-lain ini bentuk negaranya adalah monarki. Jadi secara hukum tata negara yang paling aneh dimasukkannya Jerman pada zaman Bismarck di zaman kerajaan dalam bentuk negara republik. Bukankah hal tersebut sudah nyata-nyata Jerman itu monarki. Jadi memang di sini ada intinya gini ya teman-teman di dalam khasana ilmu kenegaraan untuk mengklasifikasi ini monarki atau republik tidak semata-mata kita lihat dari namanya. Ada banyak teori ya. Pertama tadi teori Jelinek itu membaginya ke dalam bagaimana mekanisme pembentukannya. Kalau itu dibentuk oleh orang-orang banyak republik. Kalau itu dibentuk oleh satu kekuatan individu maka itu adalah negara apa tadi negara monarki. Tapi ternyata dikritik juga karena pada bukunya Jelinek Jelinek juga membagi mengklasifikasikan negara-negara itu tidak konsisten. Negara-negara yang harusnya kalau pakai logikanya Jelinek itu dianggap sebagai republik tapi dikatakan sebagai monarki. Jadi sebaliknya memang di sini menjadikan perdebatan di kalangan para ahli. Jadi Jelinek dianggap tidak konsisten. khusus untuk Inggris dimasukkan oleh Jelinek ke dalam sistem monarki. Alasannya ialah bahwa kekuasaan untuk menggerakkan parlemen dan pimpinan tertinggi negara masih di tangan raja secara yuridis formal. Dan ini ditentang pendapat Jelinek yang memasukkan Inggris ke dalam kerajaan ke dalam kerajaan ditentang. Ditentang oleh siapa? Ditentang oleh teorinya Jelinek sendiri. Karena kalau berdasarkan teorinya tadi kita lihat di sini walaupun secara yuridis formal raja ratu memegang kekuasaan tapi secara fakta kita lihat misalnya di parlemen praktek di parlemen yang lebih berkuasa. Hal itu sudah sejak zaman Ratu Victoria di mana Ratu Victoria tidak mampu lagi menentang kehendak daripada parlemen. Meskipun kabinet Dewan Menteri diangkat oleh Ratu atau Raja secara formal tetapi sebenarnya menterinya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh parlemen yang mana pemimpin partai yang mendapat suara terbanyak atau House of Commons yang Parlemen Inggris diangkat menjadi Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri inilah yang memilih menteri-menteri kemudian diajukan Raja untuk diangkat. Jadi secara real secara praktik secara nyata pada kenyataannya walaupun di atas kertas secara yuridis Ratu atau Raja ini yang berkuasa tapi pada praktiknya Perdana Menterilah yang lebih berkuasa walaupun dia diangkat oleh Raja atau Ratu tapi begitu dia diangkat maka si Perdana Menteri ini dia akan lebih berkuasa daripada Ratu atau Raja karena dia memiliki kekuasaan untuk mengangkat menteri-menteri untuk menjalankan pemerintahan untuk mengatur budgeting untuk mengatur segalanya yang tidak dimiliki sama sekali kekuasaan itu oleh Raja maka dari definisi ini seharusnya Jelinek memasukkan kalau konsisten dengan definisinya Jelinek harusnya dimasukkan ke dalam negara Republik dimasukkan ke dalam negara Republik walaupun dipimpin oleh seorang Ratu dalam praktiknya seperti itu tadi dalam praktiknya penempatan pemilihan menteri dilakukan oleh Perdana Menteri atau Parlemen dan itu juga tidak pernah Raja bisa menolak ataupun bertentangan dengan Parlemen ataupun Perdana Menteri jadi jelaslah kita kalau menggunakan definisi Jelinek seharusnya Inggris itu dimasukkan ke dalam bentuk Republik ini dalam ilmu negara biar kita luas dalam memandang tipe-tipe negara tidak hanya berdasarkan dari namanya tidak hanya melihat segi juridisformilnya tapi juga kita lihat segi kenyataan praktiknya atau realitasnya itu ya teman-teman memang cukup apa namanya membutuhkan pemikiran jadi disini kesimpulannya apa kesimpulannya memang masih harus kita lihat ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli-ahli ilmu negara kemudian juga disini ada tokoh lain yang bernama Duguid yaitu seorang realis dia tidak juga setuju dengan pendapatnya Jelinek yang menggunakan ukuran stat wheel untuk menentukan bentuk negara sebaliknya Duguid dalam bukunya Trite De Droid Konstitunionel Jelid 2 diutalakan bahwa untuk menentukan negara itu monarki atau republik dengan cara pengangkatan atau penunjukan kepala negaranya monarki apabila diangkat secara turun temurun berdasarkan keturunan sedangkan republik apabila diangkat tidak berdasarkan keturunan maka itulah republik itu menurut teorinya Duguid jadi pendapatnya seperti itu monarki atau republik itu ditentukan dengan cara apa harus ditentukan dengan melihat hukum tata negara yang seharusnya dari bentuk negara pada lazimnya bentuk pemerintahan digunakan untuk menentukan lebih lanjut perbedaan dari bentuk negara yaitu mengenai perbedaan sistem hukum tata negaranya karena hukum tata negara menunjukkan cara bagaimana hubungan alat-alat perlengkapan negara saling berhubungan jadi disini Duguid itu di dalam dia mengklasifikasikan bentuk negara dia juga melihat bentuk pemerintahannya misalnya republik jadi republik itu tidak hanya republik saja tapi dilihat republik apa republik dengan sistem pengawasan langsung oleh rakyat atau refereno dan inisiatif rakyat misalnya sistem pemisahan kekuasaan misalnya yang ada di Amerika Serikat ada pun yang dikatakan sebagai bentuk negara oleh Duguid ialah negara serikat dan negara kesatuan jadi kalau menurut teorinya Leon Duguid ini teman-teman perlu catat ya biar nanti memenambah khasana ilmuannya kalau bicara tentang bentuk negara Leon Duguid hanya mau hanya memisahkan negara itu ke dalam dua jenis yaitu negara serikat negara serikat dan negara kesatuan sedangkan kalau bicara tadi tentang republik atau monarki maka disini oleh Leon Duguid itu sebenarnya bukan bentuk negara tapi lebih kepada bentuk pemerintahan atau sistem hukum tatane negara nah itu ya teman-teman ini memang jelimet tapi kalau bisa pahamin ini apalagi nanti bisa menjawab pertanyaan apa sih bentuk negara bentuk negara ini apa kita harus paham dulu bentuk negara itu apa kalau bentuk negara menurut Leon Duguid itu hanya dua negara kesatuan ataupun negara seserikat seperti tadi yang kita sudah bahas sedangkan kalau bicara monarki atau republik itu masuk ke dalam sistem pemerintahan ini pendapat Leon Duguid sebagai jawaban juga apa namanya sangkalan terhadap pendapatnya siapa J Jelinek itu ya teman-teman ya kemudian juga Kranenburg ini Kranenburg 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 ini terakhir ini Kranenburg ini menggunakan menurut Kranenburg dia lebih setuju lebih sependapat dengan pendapatnya Duguid dia katakan bahwa ukuran yang digunakan oleh Duguid lebih realistis tetapi dalam bentuk-bentuk tertentu masih ada ketidakcocokan misalnya untuk kerajaan Polandia kerajaan Jerman Romawi dimana ternyata rajanya diangkat berdasarkan pemilihan jadi ada kerajaan yang rajanya diangkat berdasarkan pemilihan bukan semata-mata atas dasar keturunan jadi ketika dihadapkan dengan realitas variasi bentuk-bentuk negara juga memang teorinya Duguid tidak bisa diterapkan secara penuh Raja Romawi misalnya dilantik oleh Senat dengan menggunakan Lex Curiata de Empriro bukan atas dasar keturunan jelaslah bahwa teori Duguid bertentangan dengan dan disini justru teori Jelinek mungkin lebih pas lebih bisa dimasukkan ke dalam ide negara monarki jadi ada teori Duguid ada teorinya Rennenberg ada teorinya siapa tadi Jelinek ada teorinya Mas Shevelli tentang bentuk-bentuk dan tipe negara yang teman-teman minimal sekarang sudah paham saya kira itu mungkin terakhir sekali terakhir terakhir yaitu pendapatnya Krol Reuter tentang monarki dan republik ini nanti dibaca aja perbedaannya monarki dengan republik menurut Kreuner saya kira ini juga bisa dibaca intinya adalah kalau monarki dewasa ini diperintah oleh suatu dinasti jadi kepala negaranya atas dasar keturunan ini hampir sama dengan pendapatnya Duguid tadi ada pun republik atas kesamaan jadi yang setiap orang bisa diangkat sebagai kepala negara itu menurut siapa tadi Krol Reuter Krol Reuter kemudian ada lagi jundi bentuk negara monarki oligarki dan demokrasi monarki yang seperti kita tahu tadi diperintah oleh satu orang saja oligarki diperintah oleh beberapa orang demokrasi diperintah oleh rakyat dikuasai ataupun kedaulatan di tangan rakyat nah sekarang ini yang paling terakhir sekali ya teman-teman ini benar-benar yang terakhir sekarang sudah setengah 6 pandangan polibios tentang kenegaraannya jadi disini sangat penting sekali kita lihat ya bahwa ahli negara Yunani polibios ini dia itu ahli negara dari Yunani yang datang ke Roma sebagai seorang tawanan perang dan dia hidup di lingkungan kebudayaan Scipio yang mempelajari teori-teori kenegaraan Romawi dia mengeluarkan pandangan yang dianggap tidak berat sebelah artinya pandangannya objektif dia melihat dengan kepintarannya pada saat itu dan buah pikirannya banyak dipuji dia mengeluarkan suatu buku yang disebut dengan Romise Gesite yang artinya adalah dan banyak orang yang memuji ilmu bukunya itu dikatakan sebagai matahari dalam lapangan ilmu negara apabila polibios ini mulai memulai keterangannya maka hilanglah kabut apabila ia berhenti maka mulailah kegelapan saking dipujinya bukunya apa teori yang disampaikan oleh polibios yang perlu teman-teman catat sebagai hasil dari kuliah ilmu negara kita ini dia mengatakan bahwa negara itu nanti akan berkembang negara itu akan berkembang berdasarkan asas sebab dan akibat berdasarkan asas sebab dan akibat sebab yang sama akan membawa akibat yang sama pula kemudian ia menguraikan proses pertumbuhan dan musnahnya musnah negara lenyapnya bentuk negara secara psikologis dan perkembangan dari bentuk negara yang satu ke bentuk negara yang lain akan merupakan suatu lingkaran bentuk negara yang satu akan menampilkan bentuk negara yang lain menurut urutan yang disebut sebagai berikut jadi siklus negara siklus terbentuknya ataupun siklus perkembangan negara pertama adalah monarki dari monarki ini akan berkembang menjadi oligarki kemudian menjadi demokrasi dan demokrasi akhirnya akan menjelma lagi menjadi monarki itulah siklus yang akan terus mulai berputar di dalam suatu perkembangan suatu negara yang dikemukakan oleh teorinya Paul Polibius dimana awalnya terbentuk monarki itu seorang yang gagah berani dan cerdik tampil ke muka sebagai pimpinan mereka dan kelompok ini membentuk organisasi bersama menjamin kelangsungan hidup dan keselamatan kelompok dari bahaya-bahaya dan terbentuklah suatu kerajaan dimana raja sebagai pemimpinnya di masa ini segala kekuasaan dilakukan dengan adil pemerintahannya dilakukan dengan kepentingan rakyat akan tetapi kemudian raja tersebut tampil akan tampil raja-raja lain yang menggantikannya dan tidak pernah merasakan bagaimana pahit getirnya menciptakan suatu kerajaan yang adil dan makmur akan timbul nafsu berkuasa atas kekayaan dan kekuasaan sehingga menimbulkan pemerintahan yang tidak lagi menimbulkan kepentingan rakyat itu lah ya itu menurut teori-teori dan juga memang secara fakta terjadi kemudian raja yang tidak adil ini tidak disenangi rakyat dan timbul pemberontakan kemudian para cendikiawan yang berani rakyat menyokong para cendikiawan atau pahlawan ini dan akhirnya negara monarki ini negara yang kurang baik ini akhirnya akan digantikan dengan suatu bentuk aristokrasi yaitu yang dilakukan oleh orang-orang pandai aristokrasi pemerintahan yang dilakukan oleh orang-orang pandai para pahlawan-pahlawan ahli-ahli revolusioner pada saat itu yang menggulingkan kekuasaan raja dari monarki berganti menjadi aristokrasi bentuk kejadian lama yang jadi ini sebagai akibat dari revolusi bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengimbulkan aristokrasi menggantikan monarki kemudian dari aristokrasi ini akan nanti berkembang generasi pertama dari aristokrasi ini sama seperti tadi generasi monarki akan memerintah tidak lagi untuk kepentingan rakyat sehingga merosot menjadi yang disebut dengan oligarki tadinya aristokrasi menjadi oligarki yaitu pemerintahan yang kepentingannya tidak lagi kepada rakyat dari oligarki akhirnya karena rakyat tidak senang dengan pemerintahan oligarki yang juga tidak baik akhirnya diambil alih pemerintahannya di take over dalam bentuk revolusi oleh rakyat sehingga menjadi kepada demokrasi dari oligarki menjadi demokrasi nah puncaknya akan terjadi anti-klimaks karena demokrasi ini kemudian awalnya hidup dimana rakyat hidup berbahagia tapi pada pada ujung-ujungnya pada ujung-ujungnya apa yang akan terjadi demokrasi ini menjadi rusak mengapa demokrasi ini menjadi rusak karena generasi yang sesudahnya tidak pernah merasakan keburukan-keburukan dari era sebelum demokrasi tidak lagi menghargai persamaan tidak lagi menghargai kemerdekaan tidak lagi menghargai hak asasi mereka berusaha mengungguli atau mengatasi rakyat dengan cara-cara yang melebihi hak-hak rakyat jadi yang dilakukan adalah orang yang mampu yang haus akan jabatan haus akan kehormatan yang lebih tinggi mereka akan menggunakan menghasut rakyat dengan merusak demokrasi orang-orang yang gila hormat kemegahan kemewahan rakyat didomba rakyat dihapus akhirnya demokrasi tenggelam timbul kekacauan lenyaplah sudah demokrasi keadaan ini tidak lagi disebut sebagai bentuk negara demokrasi melainkan sebuah oklorasi oklorasi itu negara yang negara yang hancur negara yang kropos sebagai pengganti muncullah kekerasan muncullah kapitalisme yang kuat yang pintar kemudian menekan yang lemah tampil orang-orang yang tampil memucuk kepimpinan kemudian mulailah bentuk negara yang baru yang disebut dengan negara titirani akhirnya demokrasi kembali ke tirani walaupun bukan kerajaan tapi dia seperti raja-raja yang berkuasa dengan cara titirani nah itu kira-kira teman-teman satu kuliah ilmu negara yang sama-sama kita pahami yang sama-sama harus kita jadikan basis teori di dalam kita melihat perkembangan negara bahwa negara itu bisa berubah-ubah tipe-tipenya tergantung dari individu-individu dan dinamika masyarakat berdasarkan sebuah teori yang diangkat oleh Polybios dari Yunani walaupun teori ini tentunya tidak selalu benar karena itu hanya sebuah teori artinya praktek ataupun kenyataan di lapangan bisa saja bermacam-macam karena banyak alternatif-alternatifnya dan teori ini juga ditentang salah satunya ditentang oleh Kranenberg yang menyatakan siklus itu tidak selalu terjadi tidak selalu ada pemberontakan tidak selalu ada revolusi tidak selalu ada oligarki misalnya di Netherlands atau di banyak-banyak negara yang bisa menjaga demokrasinya yang bisa menjaga keutuhan negaranya yang bisa menjaga tatanan hukumnya sehingga tidak benar bahwa demokrasi itu harus selalu berakhir dengan tirani yang bersifat seperti sebuah monarki yang absolut kira-kira itu ya teman-teman ini sudah jam setengah enam terima kasih atas partisipasinya ini ada 18 orang yang luar biasa sabar mengikuti mata kuliah ini ini pertemuan yang terakhir ini saya abadikan dulu ini jarang-jarang kita ketemu ada maaf Fajarudin ada Anggri Anggri ini rajin tampil terus Rio Ronik Faisal Puspa Aryo Yohanes Tegar Gilang Koirul Kennedy terima kasih atas partisipasinya sampai jumpa lagi di mata kuliah berikutnya nanti tinggal tunggu UTS dan UASnya semoga nilainya bagus semua lulus semua sebagai sarjana hukum yang berkualitas terima kasih ya teman-teman silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Makasih Bapak Sama-sama Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ijin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Bapak Sama-sama Shks Bapak